Video filler ini adalah rangkaian perjalanan konsolidasi DPW Partai Berkarya Kalimantan Timur di bawah komando Sumaria Daing Toba menjelang hari pelantikan Ketua DPD Kutai Timur yang dikomandoi oleh Haji Andi Baso di tengah dinamika Partai Berkarya di mana komando saat ini dipegang langsung oleh DPW dalam menjalankan roda organisasi menjaga marwah kepartaian dan terus konsolidasi adalah cara terbaik yang bisa dilakukan di tengah pandemi kesetiaan sampai akhir menunggu keputusan yang diberikan Tomi Soeharto adalah cara terbaik untuk menjaga marwah kepartaian toh saat ini masih dalam sengketa PTUN maka dari itu tidak ada alasan untuk berhenti berkarya siapa memimpin kita? HMP! siapa memimpin kita? HMP! hastag satu komando bersama HMP atau Tomi Soeharto terlihat jelas dalam gerakan Sumaria Daing Toba yang tiada henti bergerak selain menjalankan program Tani Karya Tambang Karya pun dikedepankan untuk memajukan masyarakat penambang harapan adalah agar Ketua DPD memiliki pemasukan dari luar kepartaian untuk menggerakkan roda organisasi kepartaian itu sendiri selanjutnya Tani Karya dan Tambang Karya digerakkan agar ruang lingkup bisnis menjadi transparan agar bisa membuka lapangan pekerjaan sinergitas kolaborasi dengan pemilik lahan pertanian lahan pertambangan, perikanan, dan lahan eko pariwisata Lahan Cakaria Jaya Negara, Rangga Pauji, berkarya TV Provinsi Kelimantan Timur, mengabarkan Saya Rangga Pauji, berkarya TV Kalimantan Timur bersama Bapak Ketua DPD Andi Baso Kutim Ini saya bersama dengan Bapak Ketua DPD Andi Baso Kutim Saya sebagai Ketua DPD Kutim bersama dengan Ketua DPW Provinsi Kelimantan Timur yaitu Ibu Samaria dan Toba Siap untuk mengembangkan dan memajukan partai berkarya Insya Allah ke depan akan berkembang, akan menguning Menang, 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 menang Alhamdulillah kami berada di Kutai Timur bersama dengan Ketua DPD Kutai Timur Bapak Haji Andi Baso dan Ketua Laskar DPW Kaltim Bapak Saharudin Saya didampingin Sekretaris Wilayah Saudara Amir yang mana kami kesini datang untuk melihat tempat yang akan dibangun Saung Berkarya yang mana telah ditentukan bahwa Saung Berkarya akan dibangun dengan luas 20 hektare oleh Bapak Ketua DPD Kutai Timur Dan Saung Berkarya akan segera dibangun Mudah-mudahan Kutai Timur akan menguning kembali Yang mana dikatakan kepada Bapak Ketua DPD Bahwa Kutai Timur akan segera menguning Dan segera kadar-kadar yang ada kembali bersatu Insya Allah partai berkarya tetap jaya-jaya dan menang Gimana Pak Ketua? Pak Ketua siap untuk menguningkan Kutai Timur? Insya Allah saya sebagai Ketua DPD Kutim Siap untuk memenangkan Menguningkan kembali partai berkarya ke depan Insya Allah Dan juga kami bangga dengan adanya Laskar Ketua Laskar Kalimantan Timur Yang siap mendampingi, mengawal partai berkarya Sepuluh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur Kami bangga dengan para pengurus-pengurus yang baru Yang baru berdabung Dan yang mana siap untuk memenangkan Siap untuk menguningkan kembali partai berkarya Partai berkarya adalah pimpinan Kutomo Mandala Putra Partai berkarya jaya, partai berkarya menang Siapa ketua kita Bapak? Kutomo Mandala Putra Partai berkarya menang Kutomo Mandala Putra